Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 5 Desember 2023. Berita utama, Januari Prabowo Gibran garap sulsel. Pasangan calon presiden, wakil presiden, Prabowo Subiante dan Gibran Raka Buming Raka akan menjajal calon pemilih di Sulawesi Selatan. Kedatangan Prabowo Gibran dijadwalkan awal tahun 2024 dan akan mengunjungi beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya, cuaca ekstrim ancam distribusi logistik. Jadwal pemilu yang bersamaan dengan kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan menjadi salah satu kendala bagi Komisi Pemilihan Umum dalam mendistribusikan logistik pemilu 2024. Selain daripada mempercepat pendistribusian untuk daerah-daerah di pedalaman, KPU Sulsel juga telah mengusulkan kepada KPU RI untuk mengantisipasi kerusakan kotak suara di perjalanan. Berita terakhir, General Manager PLN mundurlah. Untuk pemadaman listrik bergilir, puluhan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor perusahaan listrik negara unit Induk Sulsel Rabat. Salah satu tuntutannya adalah meminta General Manager PLN mundur dari jabatannya karena dianggap tidak becus menangani permasalahan yang terjadi sekarang. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.